hai hai semua Oke ini di hari selanjutnya ya di hari Sabtunya ya aku coba refleksi di rumah dulu di atas rumah ini di lantai dua jadi aku malah belum kalau aku modelnya malah sedikit was-was kalau di lapangan dulu karena apa karena kalau dia nyangkut tetap lama kita nunggunya jadi lama cuman kalau disini mau nyangkut lama pun bisa ditinggal mandi bisa ditinggal apalah dia enggak akan pergi tuh ya tanpa aku ikat ya oke play Oh di situ-situ aja tuh alkem Oke ya jadi aman tapi kayak kadang dia kalau udah di pohon kayak kemarin di atas kabel lama sisa turunnya dia hai 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 hehehe belum mau banyak rintangan di sini tuh eh oke hehehe hehehe mantap ya enak dia tuh jeleknya apa kita ngambilin ini hai 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 coba lagi ya yuk hai 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 coba lagi hai 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 wanginya kuat nih kita terbangin ke atas hai 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 jadi kayaknya ini dibawa keluar udah aman temen-temen eh 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 aman dia ho l3 hai 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 eh terjangan lupa ya temen-temen dalam proses pelatihan ini kita kasih reward ya entah itu mau makanan keseharian dia atau makanan spesial dia boleh bebas pokoknya tetap kita kasih reward terus jangan terlalu banyak-banyak udah aman ya ini kita tinggal aman ya eh 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 Oke kita biasakan nangkrik di tripod sudah ya ini ini trik-trik ini ya teman-teman ini akan saya bagi trik melatih gagak yang sudah pernah terlatih ya bukan yang belum pernah terlatih ya jadi trik cuma teman-teman punya gagak nih udah pernah terlatih freefly atau fly to meet atau sebagainya lah yang penting minimal udah play to me ya nggak bagus-bagus aku sih udah pernah terlatih freefly terus udah semuanya pensiun nih pensiun freefly setengah tahun-tahun bisa nggak dilatih lagi tentu saja bisa teman-teman ya tetap bisa dibondingkan lagi kayak gini eh pertama ya yang perlu pertama kita pendekatan lagi teman-teman ya walaupun dia bonding sama kita ya cuma respon sama kita bakal sedikit berkurang karena dia sudah lama nggak kita latih awalnya gimana aku duduk dulu jadi jadi awalnya temen-temen ya awalnya kita handfit dulu kita handfit jangan pernah dikasih makan di kandangnya lagi kan kalau kayak si El ini kan kenapa nggak terlatih lagi karena dia udah terbiasa makan di kandangnya gitu jadi makanannya aku taruh di cepunya aku taruh di tempat makan ya cepu itu tempat makannya itu yang yang di yang apa namanya kalau kandang ternak itu ada kayak tempat berwarna-warna gitu itu namanya cepu temen-temen yang yang kayak mangkok itu ya yang di samping-temen itu setiap hari aku kasih di cepu ah itu bikin Cigaga nggak bonding tetep bonding sama kita jadi tapi nggak respon sama kita temen-temen ya cuma jina atau deket sama kita aja tapi kalau dipanggil nggak respon dia acaranya pertama satu itu tadi kita handfit dulu ya handfit ini bisa butuh sehari bisa butuh dua hari tiga hari tergantung setiap karakter gagaknya gagak temen masing-masing ya kalau si El ini butuh waktu kira-kira tiga hari teman-teman 3-4 hari habis itu yang kedua mulai dilatih flat to me lagi nah untuk melatih flat to me ini biasanya bisa terlihat saat tahap pertama sudah terselesaikan temen-temen biasanya Kak Gagak kalau udah mulai respon lagi sama kita saat kita datangin dia udah kelabakan di kandang temen-temen minta keluar atau mau ngedeketin kita lah pokoknya udah mau kayak mau keluar gitu kalau itu tandanya Gagak itu udah mulai respon kalau nggak respon itu biasanya anteng aja dia kayak sebelum-sebelumnya si El ini sebelum ku handfit dia diem aja di kandang kalau pada aku tidak cuman pas aku datengin dia diem aja temen-temen disuapin mau tetap cuman di kandang dia tetap diem nangkring dan stay cool gitu santai gitu loh pas udah di handfit udah melewati tahap pertama handfit dia udah makin hari makin kelabakan kalau aku datengin udah kayak burung si kayak si es ya udah pengen diajak luar gitulah itu tanda-tandanya dia udah mulai respon temen-temen nah disitu udah mulai udah bisa kita latih fly to me latih fly to me nya berapa hari kalau si El ini butuh waktu dua hari teman-temannya tergantung dari itu kembali lagi tergantung dari setiap gagah ya setiap individu gagah itu akan berbeda-beda tapi biasanya enggak jauh beda ya kalau jenisnya sama terus kemarin sebelum latihan dia sempat-sempat escape dulu kan escape dulu terlepas ah disitu baru ku latih teman-temannya baru ku latih fly to me itu dua kali aja enggak enggak yang intens sehari sekali aja baru dua hari terus ini langsung coba main di atas dulu ya ini aku kenapa coba lebih baik di rumah karena kalau dia aku karena udah tahu karakter dia kalau nyangkut ya karena kemarin udah terlepas escape kalau nyangkut dia disini-sini aja teman-temannya enggak bakal jauh lah intinya itu eh eh ini nggak bakal jauh teman-teman ini dia ngejar makan ya nggak bakal jauh jadi aman disini-sini aja terus pas kita latihan sebisa mungkin di kondisi dia lapar jadi laparnya itu bukan karena kita bikin dia lapar ya teman-temannya terapi pasti lapar bukan tapi di jam-jam dia saat mau makan teman-temannya di jam-jam saat mau makan kan dia sudah lapar jadi gitu jadi latihannya kalau saya di jam dia makan cuma pagi siang atau sore tapi biasanya aku lakuin itu di pagi hari yang paling bagus itu sebenarnya pagi hari teman-teman karena dia udah semalaman enggak makan kan jadi dia pasti lapar kali kalau pasti pagi ah kalau enggak sore kenapa sore karena kalau saya mau latihan sore siangnya terkadang saya nggak kasih makan teman-teman ya itu aman temen-teman ya yang penting dikasih minum di kandangnya siang nggak makan tapi pagi sudah makan loh teman-teman ya jangan salah ya jadi pagi makan tapi siangnya eh nggak makan jadi sorenya itu pas makan sambil kita latih itu biasanya aman dia akan ngejar sama kita ya minta makan oke eh setelah kalau aku saranin untuk latihan pertama kali flip-flip itu mau di daerah rumah atau di lapangan itu tergantung dari karakter gagak teman-teman ya teman-teman bisa perhatikan amannya dimana karena saya nggak bisa bilang eh gagak amannya di lapangan gagak amannya di rumah itu saya nggak bisa apa ya maksudnya langsung memberikan statement seperti itu karena setiap individu gagak itu yang tahu owner nya teman-teman ya yang tahu keamanannya karakter gagaknya tuh owner nya jadi kalau saya karena saya hafal kali karakter CL saya lihat amannya di lingkungan rumah dulin ya karena aku mau lihat pergerakan dia karakter dia kalau dipanggil seperti apa respon responnya gitu terus kalau mencegah ada risiko gini teman-teman Kenapa saya bilang amannya di rumah karena saya paham karakter gagak saya jadi kalau nyangkut di rumah saya aman dia nggak bakal kemana-mana terus saya bisa tinggal mandi tinggal makan aku biarkan aja nanti kalau pas aku udah mau panggil aku tinggal panggil gitu teman-teman ya jadi enaknya di situ aja cuman kalau di langsung di lapangan saya takutnya apa nyangkut di lapangan panas saya nggak bisa nunggu lama-lama kan susah juga gitu ya panas-panasan karena di tempat saya ini kalau udah jam 9 udah nggak tahan panasnya ya kalau teman-teman merasa aman di lapangan lakuin di lapangannya jangan di rumah gitu ama pokoknya sebelum melakukan latihan amati gagaknya karakternya seperti apa jangan sampai jangan sampai salah teman-teman ya karena yang tahu teman-teman Hai like hehehe ini responnya udah bagus lapar soalnya El tuh aman jadi kalau kita ngelatih pasti kondisi lapar dia bakal saling responnya tapi nanti teman-teman kalau udah seiring berjalannya waktu dia terlatih terus ya semua terlatih terus udah pola-polanya ini udah paham ya kita kita udah pokoknya dia udah paham sering datang ke kita nanti lama-lama dia itu datang ke kita karena nyaman teman-temannya bukan karena lapar ya ini kenapa si El datang akan ke tempatku karena lapar karena dia polanya polanya latihan sudah lupa lagi gitu jadi datang ke aku karena lapar dia harus dibiasakan sampai datang karena nyaman gitu teman-teman nanti itu seiring berjalannya waktu akan berubah sendiri pola itu ya terus kenapa di rumah enggak enggak terlatih bagus Bang tapi di sini bisa terlatih bagus mungkin ada yang kenanya itu ya di rumah itu sebenarnya dia Hai bondingnya kayak merpati teman-temannya jidak-jidak merpati juga karena makan udah dicepuk ya makan dicepuk enggak pernah kuhen fit cuma kenapa dia sering bablas eh ibaratnya langsung ke pohon gitu nyangkut sembunyi di pohon karena dia semakin dewasa semakin cerdas saya udah berapa kali bilang teman-teman bahwa kalau main di rumah predatornya banyak kali seperti elang alap-alap ada elang alap-alap sama gagak gaok ke itu yang gagak yang besar kan ngejar sama si El yang paling ngeri itu sebenarnya yang ngejar itu si alap-alap teman-teman jadi alap-alap ini kan tipe penerbangnya sangat cepat ya jadi saat ada burung yang apalagi predator yang terbang di kawasan dia pasti teori-teori dia pasti langsung dikejar disuruh turun gitu itu sebenarnya enggak dihajar sih teman-teman ya kalau dia masih ngayal terbang dihajar cuma kalau udah turun biasanya diabaikan jadi enggak boleh terbang di kawasan itu ACL ini tahu paham disitu jadi dia setiap kali keluar langsung gagapan langsung takut langsung terbang kedahan-dahan sembunyi nanti itu Bali itu sore hari menjelang mau maghrib teman-temannya situ burung kan udah mulai pada kurang aktivitasnya ya si alap-alapnya mungkin udah pergi juga atau udah diem jadi dia Bali itu menjelang maghrib kalau enggak biasanya pagi hari teman-teman sekitar jam 7 gitu jadi susah mau dilatih lagi kalau di rumah ya makanya harus diganti lagi tempatnya di apa namanya kalau udah terbiasa disitu latihan susah semua nyangkut-nyangkut teman-teman saran sih kalau saya ganti lokasi sih karena kegagak kalau udah kebiasaan di nyangkut disitu di bakal disitu terus bakal susah untuk free flynya makanya dulu saya pas ngelati CL kenapa banyak lokasi teman-teman untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk dia semuanya angkut lah nangkering dimanalah gitu nah biar makanya saya sering ganti lokasi-lokasi eh dia latihannya biar enggak munut dan dia jadi biar enggak selalu dia cuma dia nyangkut di pohon itu kalau kita ganti lokasi dia akan lupa dengan pohon itu itu triknya ya teman-teman ya ini si el udah usia udah kira-kira tiga tahun ya kalau nggak salah ya udah sekitar tiga tahun aku belum melihat tanda-tanda birahi dia ya aduh dia mau matukin bulu kucingnya belum ada tanda-tanda birahi dan aku belum sampai sekarang belum tahu jenis kelaminnya ya aku rawat-rawat aja lah kalau bisa seumur hidup lah ya ada kalau tadinya udah mau ku lepas liar karena temen-temen yang biar di rumah itu biar dia liar gitu jadi datang saat minta makan aja cuman ternyata apa ya di luar sana berbahaya untuk dia yaitu yang saya bilang dikejar-kejar sama predator lain gitu sebenarnya kayak dia dilepas liarkan keman udah bagus cuma yaitu dia lebih nyaman ada di kandang waktu di rumah saya karena banyak setiap kali keluar langsung dikejar alap-alap di kasihan kan dia paniknya malah stress nanti kan ya sudah lah saya ikuti aja di book di sini aku setia cuma kalau di kawasan saya yang di tempat ini di rumah ini kalau di lepas liarkan bahaya ditangkep orangnya ya karena disini penduduk sini enggak tahu yang punya gagak aku teman-teman ya kalau di rumahku orang-orang sekitar tahu tahu yang punya gagak aku jadi mereka enggak pernah ganggu burungku jadi kalau ada CL ya dicanda-candain gitu hae gitu-gitu kan cuma enggak pernah ada niat untuk menangkap ya kalau disini kan pasti lagi dia punya gelang kaki pasti ada niat untuk nangkap ya sini come fly dia enggak mau terbang jauh fly L come oke mungkin itu saja teman-temannya trik melatih gagak ya sudah pernah terlatih semoga bermanfaat buat teman-teman yang gagaknya sudah pernah terlatih tapi pensiun ya pensiun lama karena mungkin Corona kesibukan lainnya apa masih bisa dilatih bisa teman-teman ikuti step saya tadi semua semoga bisa bermanfaat bisa berhasil lagi ya oke mungkin saja jangan lupa dukung channel saya bye-bye L siap turun gunung ini tadi ku lepas disini ku tinggal turun pergi dia nah ini udah keliling nih nggak tahu nih kemana nih kita panggil aja kayaknya sibuk dia main-main sesuatu deh nah ada suaranya paling di sikit rumah tetangga belakang kayaknya kayaknya ada di belakang sana tuh jauh suaranya kedengeran cuma burungnya nggak nampak ah mana aja sini turun biar bener kan turun hei woi cam si L siap turun gunung ya